Intro Halo, selamat datang di Yota.com Setelah penantian yang cukup lama, hampir setahun, atau mungkin sudah setahun ya semenjak perkenalannya kembali CRI ke Indonesia CRI sales Indonesia akhirnya mengumumkan harga dari Tigo 7 Pro dan Tigo 8 Pro Nah, kalau Anda sudah menantikannya dan mungkin Anda sudah melihat produknya pada saat EMS maupun Gias Berarti kali ini CRI sudah resmi menjualnya Intro Untuk CRI Tigo 7 Pro, harga paling rendah atau paling murahnya itu berada di angka Rp368,6 Sementara CRI Tigo 8 Pro, ini ditawarkan mulai dari Rp518,5 juta Intro Sementara CRI Tigo 8 Pro, ini ditawarkan mulai dari Rp518,5 juta Nah, CRI Tigo 7 Pro ini merupakan pesaing langsung dari Wuling Almas RS Bahkan dari mulai mesin, fitur, dan harganya pun sangat-sangat kompetitif di antara keduanya ini Sementara CRI Tigo 8 Pro merupakan entitas yang sangat-sangat berbeda Ya, beberapa mesin yang tidak bisa ditemukan di produk atau merk lain di Indonesia Apa saja sih kelebihan maupun beberapa fitur-fiturnya? Yuk kita lihat Nah, kita mulai dari CRI Tigo 7 Pro ini Sebetulnya tadi saya sudah bilang, ini merupakan kompetitor langsung dari Wuling Almas RS Cuma bedanya, CRI Tigo 7 Pro cuma menawarkan konfigurasi kursi penumpangnya itu 5 seater ya Jadi cuma 5, nggak ada pilihan dari 7 seater Untuk mesinnya, ini sudah menggunakan 1500 cc turbo Disalurkan melalui transmisi CVT dengan penggerak roda depan Ada simulasi perpindahan gearnya juga Kemudian, ia dilengkapi dengan banyak sekali fitur ya Ini daftar fiturnya sangat panjang Ada beberapa, misalnya seperti wireless charging Kemudian, pengaturan kursi yang sudah elektrik Untuk bagian pengemudi dan penumpang depan Kemudian ada panoramic sunroof Kemudian, head unit yang sudah bisa terkoneksi dengan beragam multimedia Kemudian ada remote yang bisa menyalakan mobil dari jauh Kemudian bisa menyalakan air conditioner dan sebagainya Dan yang paling menarik adalah Ia sudah dilengkapi dengan voice command atau perintah suara Yang kalau di Wuling sih bisa berbahasa Indonesia ya Tapi kalau di sini cuma bahasa Inggris Tapi menariknya, ia bisa diganti untuk panggilan sapaannya Jadi defaultnya itu adalah Hello Cherry atau Hello Tigo Tapi Anda bisa menyetingnya Jadi bisa mengganti dengan nama Anda misalnya Hello saya, hello kamu atau siapapun itu Terserah Anda Dan itu cukup menarik Cuma memang beberapa orang akan menyayangkan Kenapa ia tidak dilengkapi dengan fitur voice command Atau perintah fitur-fitur ini dengan bahasa Indonesia Cuma mungkin ada hubungan ya Dengan label premium yang dibawa oleh Cherry ke Indonesia Seolah-olah mereka ingin menyatakan Kalau produk-produk mereka jauh lebih berkualitas Jauh lebih high class Jauh lebih Pokoknya embel-embel premium ini selalu menempel Pada produk-produk Cherry di Indonesia Nah itu tadi beberapa highlight dari Cherry Tigo 7 Pro Dan kalau Anda penasaran Siapa orang pertama yang punya mobil ini Tadi kita sudah bertemu Yaitu Mr. Andre Taulani Dia katanya menjadi orang yang pertama mendapatkan Cherry Tigo 7 Pro Sekarang kita lihat kelebihan atau kehebatan yang ditawarkan dari Cherry Tigo 8 Pro Nah kalau Cherry Tigo 8 Pro ini merupakan produk SUV yang agak-agak unik posisinya di Indonesia Ia tidak punya pesaing langsung Baik dari itu segi mesin ya khususnya ya Karena ia dibekali dengan mesin 2000 cc plus turbocharger Yang kemudian memberikan performa yang Kalau dari angkanya sih Mungkin Anda tidak bisa membayangkan seberapa hebat Tapi dari torsinya ini Kalau dibandingkan ini setara Atau mendekati torsi yang ditawarkan Atau yang biasa ditawarkan oleh SUV dengan mesin diesel ya Nah jadi salah satu jualan dari Cherry Tigo 8 Pro ini merupakan performanya Tapi tentu ia menyasar dengan segmen yang lebih tinggi Agak lebih Kalau 7 Pro itu merupakan family kemudian anak noda Yang 8 Pro ini lebih ke segmen bisnisnya ya Anda bisa lihat di bagian interiornya itu dibalut dengan skema dua warna Yang biasa ditawarkan oleh mobil-mobil lebih premium ya Untuk urusan fitur tentunya tidak kalah lengkap ya dibandingkan Cherry Tigo 7 Pro Bahkan sebetulnya mirip-mirip aja Cuma memang ditingkatkan aura mewahnya Seperti misalnya ada speaker premium dari Sony Kemudian wireless charging juga ada Electric panoramic sunroof Kemudian pengaturan jok yang sudah elektrik Pokoknya overall ini fiturnya komplit lah Tipikal mobil-mobil yang ditawarkan dari merk Cina lah ya Nah itu tadi harga dari Cherry Tigo 7 Pro dan Cherry Tigo 8 Pro Dan beberapa fitur-fitur yang ditawarkan Sebetulnya kita sudah pernah mengulasnya beberapa Dari Cherry Tigo 7 Pro maupun Cherry Tigo 8 Pro Dan ini sebetulnya sangat-sangat menarik kalau kita langsung membandingkannya Misalnya Cherry Tigo 7 Pro langsung kita adu dengan uring Almas RS Sementara Cherry Tigo 8 Pro ini memang sebetulnya tidak punya pesaing langsung ya Tapi oke lah kita bawa langsung kita coba lebih dalam Seberapa hebat fitur-fiturnya Seberapa powerful mesinnya Kemudian seberapa irit konsumsi bahan bakarnya Ini sangat penting buat masyarakat Indonesia Nanti kalau ada kesempatan kita akan langsung sajikan review dan impresinya kepada kalian Untuk informasi seputar dunia otomotif lainnya Pantengin terus kanal Youtube di Official Oto Kemudian berikan like, komen, subscribe jangan lupa Dan informasi dunia otomotif lainnya juga Anda bisa dapatkan di situs kami yaitu www.oto.com Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!